Intro Terima kasih pemirsa karena Anda masih setia bersama kami dalam seputar Kaimana. Kita masuk pada berita selanjutnya. Kaimana saat ini memiliki kawasan destinasi pariwisata yang sangat banyak dan unik. Selain kawasan wisata Teluk Triton dan beberapa destinasi wisata lainnya, salah satu destinasi pariwisata baru di Kaimana ini tak kalah menariknya untuk Anda kunjungi, yaitu kawasan Sanus. Masuk dalam wilayah Kampung Nama Tota, kawasan wisata ini dikembangkan secara swadaya oleh masyarakat setempat. Bagaimana Anda tertarik? Ini dia liputannya untuk Anda. Untuk menuju ke tempat wisata Sanus di Kabupaten Kaimana, Papua Barat, Anda harus menggunakan speedboat dari kota Kaimana sekitar satu jam lamanya. Di tempat ini, Anda bisa menikmati indahnya laut serta gugusan pulau-pulau kecil yang berada tepat di depan lokasi wisata tersebut. Saat ini, warga lokal setempat telah membangun sejumlah fasilitas dengan dana swadaya masyarakat setempat. Sejumlah tempat duduk santai pun disiapkan di lokasi tersebut menambah keindahan kawasan tersebut. Bahkan, malam hari sejumlah titik dilengkapi dengan lampu warna-warni sehingga sangat menarik untuk dikunjungi. Untuk mengunjungi tempat wisata Sanus, Anda akan dikenakan biaya masuk. Jika Anda ingin menginap, disana pun telah disediakan penginapan sederhana dengan harga standar. Di tempat ini, bisa dijadikan sebagai tempat berbulan madu dan bisa dijadikan lokasi pemotretan prawedding. Anda juga dapat menikmati makanan lokal termasuk dengan segarnya air kelapa muda di pinggir pantai. Bagaimana Anda tertarik? Dari Kayimana, Papua Barat, Seniati, Kabar Triton mengabarkan.